Pembakaran kuil Tianwok si jilid 6. Musuh di dalam dada. Setelah tinggal di situ selama 3 hari, Kong Sian lalu berpamit kepada Suhaunya untuk pulang ke kota raja karena telah lama meninggalkan ibunya. Lin Hwa juga menyatakan hendak pergi dan mencari kuburan suaminya. Pergilah, kata Beng Hang Tosu. Dan berhati-hatilah, terutama terhadap musuh di dalam dada setelah meninggalkan pesan ini, pendepak itu lalu masuk ke dalam pondoknya untuk bersama di. Kong Sian dan Lin Hwa saling pandang dengan muka merah karena sungguhpun mereka tidak dapat menangkap arti kata-kata pendepak itu dengan jelas, namun mereka seakan-akan mendapat sindiran bahwa pendepak tua itu telah maklum akan apa yang menjadi perasaan hati mereka berdua. Sesungguhnya Lin Hwa memang ingin sekali mencari kuburan suaminya, akan tetapi, yang lebih tepat lagi, ia ingin pergi bersama Kong Sian karena hatinya merasa berat sekali kalau kini setelah ditinggal putranya, ia harus berpisah lagi dari pemuda ini. Ia ingin bersembah yang di depan makam suaminya, ingin mengeluarkan segala hatinya dan ingin minta perkenan dari suaminya untuk, untuk, kemungkinan kawin lagi dengan Kong Sian. Demikianlah, kedua orang muda itu lalu turun gunung, kini lebih cepat perjalanan mereka, karena tidak diserta Chin Pau pada suatu malam yang dingin dan gelap, Un Kong Sian dan Ong Lin Hwa tiba di dalam sebuah hutan. Ketika keduanya melompat naik ke atas pohon tinggi untuk mencari-cari dan melihat-lihat barangkali di dekat situ terdapat dusun, ternyata tak nampak dusun atau cahaya api penerangan di dekat dan di sekitar hutan itu, maka terpaksa mereka harus bermalam di hutan itu. Akan tetapi, tiba-tiba datang hujan dan angin ribut sehingga mereka menjadi bingung. Mula-mula mereka berteduh di bawah pohon yang berdaun lebat sekali, akan tetapi oleh karena hujan turun makin besar hingga air hujan menembus daun-daun pohon dan membuat mereka menjadi basah kuyuk seluruh pakaian dan tubuh mereka, terpaksa mereka lalu mencari-cari tempat yang kiranya dapat digunakan untuk tempat berteduh di malam itu. Tubuh mereka terserang dingin yang luar biasa hingga kalau saja mereka tidak memiliki luakang yang dapat disalurkan pada jalan-jalan darah untuk membuat hangat tubuh, tentu mereka tak kuat menahan rasa dingin yang menusuk tulang itu. Bagaimana baiknya? Kemana kita harus pergi berlindung? Mertanya Lin Hwa yang telah mulai menggigil kedinginan, karena kepandainya masih belum tinggi betul. Melihat keadaan Lin Hwa, Kong Sian menjadi kasihan sekali. Ia melepaskan mantelnya dan menyelimuti tubuh Lin Hwa, akan tetapi oleh karena mantel itu pun telah menjadi basah kuyuk, maka pertolongan ini tiada artinya. Kilat menyambar-nyambar dan angin membuat semua pohon di hutan itu seakan-akan bergerak-gerak mengamuk. Lin Hwa mulai terhuyung-huyung dan tubuhnya lemah serta lelah sekali hingga Kong Sian terpaksa harus memeluknya dan menariknya di dalam hujan badai itu, maju terhuyung-huyung ke depan, mencari pohon-pohon yang lebih besar. Kong Sian, aku, aku, tak kuat lagi rasanya. Ah, masa kau begitu lemah Kong Sian menghibur dan mencoba berkelakar. Sebentar lagi hujan badai ini juga berhenti, akan tetapi, jangankan berhenti, bahkan lebih lebat datangnya air hujan dari atas, dan angin makin besar mengamuk. Mereka berjalan berhimpit-himpitan, saling peluk dan hanya mengandalkan tenaga Kong Sian saja mereka dapat bergerak maju. Ketika cahaya kilat menyinari hutan itu, tiba-tiba Kong Sian melihat bayangan sebuah bangunan dari jauh. Ia menjadi girang sekali dan sambil menarik tubuh Lin Hwa yang setengah dipondongnya itu, ia berkata, cepat, di depan itu kulihat bangunan setelah berjalan beberapa lama, benar saja, di dalam cahaya kilat yang sebentar-sebentar menyambar, mereka melihat sebuah bangunan kuno di tengah hutan. Bangunan ini adalah sebuah kelenteng kuno yang telah rusak dan yang atapnya sebagian besar telah wancur. Akan tetapi masih ada juga sedikit bagian yang kuat dan dapat menahan turunnya air, maka Kong Sian lalu mendukung tubuh Lin Hwa dan masuk ke dalam kelenteng itu. Mereka girang sekali karena di situ terdapat sebuah meja semah yang terbuat daripada kayu besi yang hitam dan kuat hingga buru-buru mereka berlindung di bawah meja itu. Dan dengan girang Kong Sian mendapatkan kayu-kayu kering di bawah meja, bahkan terdapat pula batu-batu api. Ia menduga bahwa ini tentu barang orang-orang yang telah pernah bermalam di tempat ini, maka cepat ia membuat api dengan susah payah, karena walaupun benda-benda itu tidak terserang air, bahan bakar itu menjadi lembab. Akan tetapi, akhirnya ia berhasil juga dan tak lama kemudian menyalahlah kayu-kayu kering di bawah meja itu. Terdengar Lin Hwa mengeluh perlahan dan ketika Kong Sian memandang, ia melihat wajah yang cantik itu memucak dan nampak lemah sekali. Akan tetapi pada saat itu, Lin Hwa menyandarkan kepalanya pada pundak Kong Sian dan memandang pemuda itu dengan pandangan matu yang mesrah dan penuh perasaan. Diangatkan oleh nyala api, akhirnya Lin Hwa dapat juga tidur dengan kepala masih tersandar di bahu Kong Sian. Pemuda itu lalu dengan hati-hati dan lemah lembut meniduran kepala Lin Hwa ke atas lantai berbantalkan mantelnya yang digulung. Kemudian ia menambah kayu pada api unggun kecil di bawah meja besar itu. Setelah itu Kong Sian lalu duduk bersama di, mengatur napasnya hingga hawa yang hangat menjalar di seluruh tubuhnya, mengusir kelelahan dan kedinginan yang menyerangnya. Menjelang fajar, hujan berhenti dan ketika matahari mulai menyinarkan cahayanya mengusir sisa-sisa kegelapan, terdengar burung-burung dan ayam-ayam hutan berbunyi riang, seakan-akan mereka ini sama sekali telah lupakan amukan hujan badai malam tadi yang membuat banyak sarang mereka hancur dan telur serta anak-anak mereka rusak binasa. Melihat bahwa Lin Hwa masih tidur dengan nyenyak, Kong Sian lalu keluar dari kuil itu dan membungkuk dengan hormat di hadapan sebuah patung yang telah rusak, seakan-akan menyatakan terima kasihnya karena kalau tidak cepat-cepat mendapat tempat berteduh yang aman sentasa itu, entah bagaimana nasib mereka malam tadi. Kemudian ia lalu keluar dan mencari makanan di dalam hutan yang liar itu. Tak lama kemudian, ia kembali ke kuil sambil membawa beberapa butir buah dan seekor kelinci yang ditangkapnya. Akan tetapi, ketika ia tiba di dekat kelenteng rusak itu, tiba-tiba terdengar jerit Lin Hwa dari dalam kelenteng. Kong Sian melempar semua bahan makanan itu ke atas tanah dengan cepatnya melompat ke dalam kelenteng. Alangkah marah dan kagetnya ketika melihat betapa Lin Hwa telah diikat kaki tangannya dan terbah di lantai dengan pakaian tidak karuan, sedangkan di situ berdiri seorang saikong, pertapa, bermuka penuh cambang bauk seperti seekor harimau sedang tertawa bergelak. Jahanam keparat Kong Sian membentak sambil mencabut pedangnya lalu menyerang. Saikong itu mengelak dan membentak marah sambil melototkan matanya yang lebar, bangsat kecil. Kau berani main gila di depan Pitlek Hoatsu Kong Sian terkejut mendengar nama ini karena ia pernah mendengar nama ini sebagai seorang pendeta cabul dan jahat yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Dulu suhunya pernah bercerita bahwa suhunya pernah turun gunung untuk membasmi saikong jahat ini, akan tetapi karena Pitlek Hoatsu memang gagah dan juga licin sekali, suhunya tak berhasil membekuknya. Akan tetapi, melihat betapa pendeta keparat itu hendak mengganggulin HWA, Kong Sian tak mengenal arti takut dan menyerang dengan hebatnya hingga saikong itu terpaksa melayaninya. Pitlek Hoatsu benar-benar lihai sekali. Ketika ia membentak marah, dari pinggangnya ia mencabut keluar sabuknya yang terbuat daripada perak, merupakan rantai perak yang berujung tajam. Dan setelah ia putar-putar senjatanya ini, Kong Sian merasa terkejut sekali karena gerakan saikong ini luar biasa cepat dan buasnya. Tiap kali pedannya terbentur oleh rantai itu, ia merasa telapak tangannya sakit sekali sehingga setelah empat kali mengalami benturan hebat, ia tidak berani lagi menangkis dengan pedannya, dan hanya bergerak cepat mengelakkan diri dari bahaya maut yang disebar oleh rantai perak itu. Kong Sian terdesak hebat dan Lin Hwa yang terikat kaki tangannya dan duduk menyandar dinding, memandang keadaan ini dengan metel, terbelalak dan khawatir sekali. Pada saat yang berbahaya itu, tiba-tiba dari luar kudil terdengar suara orang menyebut nama Buddha, Omitohut. Pitlek Hoatsu, tidak tahukah kau kepada kemuliaan Buddha berbareng dengan habisnya ucapan ini, berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu seorang hwasyu yang tua dan berjengkut putih telah menyambar dan dengan ujung bajunya ia menyempok rantai perak Pitlek Hoatsu. Sampokan ini hebat sekali karena rantai itu terbentur dan membalik, hampir saja menghantar muka Pitlek Hoatsu sendiri. Saekong itu terkejut dan melompat ke belakang berjungkir balik, dan ketika memandang hwasyu yang baru tiba itu, ia menjadi terkejut dan berseru, Tek, seng hwasyu. Kau datang mencampuri urusanku pinceng bukan mencampuri urusan siapa-siapa, hanya berusaha mencegah terjadinya perbuatan sesat, jawabnya tajam. Pitlek Hoatsu ragu-ragu. Ia maklum akan kelihayan hwasyu tua ini, kemudian sambil tertawa menyeringai ia lalu menyimpan rantainya dan berkata, Biarlah aku memandangmu kamu dan lain kali kita bertemu pula kemudian ia melompat pergi dan terdengar suara ketawanya yang menyeramkan. Kong Sian lalu cepat melepaskan tali yang mengikat kaki tangan Lin Hwa, menggunakan mantelnya untuk menyelimut di tubuh Lin Hwa karena pakaiannya banyak yang robek. Kemudian, kedua orang muda itu lalu maju dan berlutut di depan pekseng hwasyu, ketua dari kudil Tianwok si itu. Hektometer, kalian lagi, kata hwasyu tua itu, dan di mana puteramu, Tuan Yil Chinpau telah teocu serahkan kepada Tiawet Lociampu untuk dididik, jawab Lin Hwa dengan penuh hormat. Kong Sian lalu menceritakan pengalaman mereka di puncak Kunlun San dan pekseng hwasyu mengangguk-angguk sambil berkata, Pantas saja tadi ketika Pincheng mengunjungi Kunlun, di sana tidak ada siapa-siapa. Suhumu Beng Hang Toyu telah turun gunung dan Pincheng tidak dapat bertemu dengan dia. Tadinya Pincheng memang bermaksud mencari Ong To Anio ini yang menurut perkiraan Pincheng tentu berada di Kunlun San oleh karena mendiang suaminya Atau Suhumu adalah anak murid Kunlun Pai, lo suhu mencari teocu ada keperluan apakah tanya Lin Hwa. Pekseng Hwasyu tersenyum. Memang puteramu bukan jodohku, tadinya Pincheng bermaksud mengambil murid padanya, akan tetapi telah didahului oleh Tiawet Lojin. Biarlah, Bu Hwasyu juga seorang tokoh yang berilmu tinggi dan puteramu tidak kecewa kalau menjadi muridnya. Setelah berkata demikian, Pek Seng Hwasyu lalu berkelebat dan pergi dari situ. Kong Sian dan Lin Hwa saling pandang dengan penuh takjub. Tak mereka sangka bahwa Pek Seng Hwasyu demikian lihai ilmu silatnya sehingga Sai Kong jahat itu pun agaknya jerih menghadapinya. Untung kau lekas datang, Kong Sian. Kalau tidak, jangan bilang untung karena aku datang, karena kalau Hwasyu tua itu tidak datang menolong, biarpun ada aku, agaknya sia-sia belaka, kata Kong Sian sambil menghela nafas. Kong Sian, kata Lin Hwa sambil memandang dengan tajam. Ya tanda tanya mengapa kau sebaik ini kepada Kong Sian terkejut karena pertanyaan ini tak disangka-sangkanya sehingga membuat ia tak tahu harus menjawab bagaimana. Kenapa kau bertanya demikian? Manusia harus saling berbaik dengan sesama hidupnya, Lin Hwa mengjelenggelengkan kepalanya. Akan tetapi kau berbeda sekali, sahabatku. Kau, kau terlalu baik padaku, dan, dan ini tentu ada sebabnya. Kong Sian maklum bahwa Lin Hwa menuntut kepastian darinya dan ia berpikir sekaranglah saatnya untuk menyatakan isi hatinya. Ia lalu melangkah maju dan memegang kedua tangan Lin Hwa. Lin Hwa, aku, aku cinta padamu, Lin Hwa tidak terkejut mendengar ini, hanya mukanya menjadi merah dan ia tidak berani menentang pandang macu Kong Sian. Lama sekali mereka berdiam saja dan Lin Hwa juga tidak berusaha menarik kedua tangannya dari pegangan Kong Sian. Kong Sian, telah lama aku dapat menduga hal ini dan, dan, terus terang saja aku pun suka sekali kepadamu. Kau seorang yang berhati mulia dan gagah dan takkan ada hal yang lebih membahagiakan hatiku selain daripada menjadi, istrimu yang setia. Kau baik kepadaku dan, dan puteraku pun sayang pula kepadamu. Kaulah satu-satunya orang yang patut menjadi ayah Cim Pau, Lin Hwa, sayang, kata Kong Sian dengan suara menggetar. Kong Sian, ketahuilah bahwa aku memang hendak mencari makam suamiku untuk minta perkenan agar aku boleh, kawin denganmu, yakni kalau, kalau kau meminangku, ia menundukkan kepala dengan malu-malu. Tentu saja aku suka meminangmu, Lin Hwa. Akan teranglah dunia ini bagiku dan akan bahagialah hidupku apabila kau sudi menjadi istriku, biarpun aku seorang janda yang telah mempunyai seorang putra dan kau, biarpun kau seorang janda, akan tetapi tidak ada duanya di muka bumi ini, dan kau, dan aku bagaimana dan biarpun kau masih muda belia, masih cejaka, tidak malukah kelak mengawini seorang janda yang sudah berputra. Keucapan ini bagaikan kilat menyambar kepala Kong Sian. Tiba-tiba ia melepaskan kedua tangan Lin Hwa, lalu menjatuhkan diri terduduk di atas lantai dan menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mukanya. Kong Sian. Ada apakah tanda tanya? Kong Sian, maafkan kalau aku bersalah, kalau aku mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaanmu. Kong Sian. Lin Hwa memeluk bahunya. Tidak, Lin Hwa, tidak. Kau tidak bersalah apa-apa. Akulah yang bersalah, akulah yang sesat dan aku yang telah menipumu Kong Sian, apa maksudmu? Kong Sian menurunkan kedua tangannya dan Lin Hwa menjadi terkejut sekali melihat betapa pucat wajah pemuda itu dan dua titik air matel telah keluar dari matanya. Lin Hwa, selama ini aku telah berlaku curang kepadamu. Aku, aku telah berlaku pengecut, tidak berani mengaku terus terang. Sebenarnya, sebenarnya, aku telah mempunyai seorang istri pada saat itu. Tangan kanan Lin Hwa masih ditaruh di atas pundak Kong Sian dan ketika mendengar ini, Lin Hwa secepat kilat menarik kembali tangannya, seakan-akan pundak pemuda itu terasa panas membakar tangannya. Wajahnya pucat sekali dan ia bertanya, apa, apa artinya ini semua dengan cepat Kong Sian lalu menuturkan bahwa semenjak menolong Lin Hwa dulu, ia telah jatuh hati kepadanya akan tetapi apa gaya? Ia telah bertunangan semenjak kecil dan ketika ibunya mendesak, ia tak dapat menolak hingga akhirnya ia terpaksa kawin dengan Oaye Binio, tunangannya semenjak kecil, akan tetapi ia tak merasa berbahagia dalam perkawinan itu dan bahkan merasa tersiksa. Semua ini ia ceritakan kepada Lin Hwa dengan sedih sekali. Lin Hwa mendengarkan dengan kabu terasa hancur dan hati perih. Akan tetapi, wanita gagah ini dapat menekan perasaannya dan tidak memperlihatkan reaksi sesuatu pada mukanya. Ia diam saja, bahkan ketika Kong Sian bertanya, bagaimana pikiranmu, Lin Hwa? Apakah hal ini merubah perasaanmu terhadap aku? Ia menjawab, Kong Sian, kau tidak tahu akan perasaan seorang wanita. Kalau sekali wanita itu menyatakan cintanya, ia takkan dapat merubahnya lagi, sebaliknya kalau sekali menyatakan bencinya, ia pun takkan dapat melenyapkannya dengan mudah. Aku suka kepadamu dan betapapun juga, aku tetap akan suka kepadamu bukan main girang hati Kong Sian dan ia ingin memeluknya, akan tetapi Lin Hwa mengelak dan tersenyum berkata, Bukankah kau tadi sudah pergi mencari makanan? Mana makanan itu Kong Sian tertawa dan menyatakan bahwa kelinci yang ditangkapnya telah lari lagi, ketika ia menolong Lin Hwa tadi. Sayang sekali, kata Lin Hwa dengan sungguh-sungguh, aku ingin sekali makan daging kelinci, pada saat ini, tidak ada makanan yang lebih lezat daripada daging kelinci bagiku. Kong Sian memandang heran lalu berkata sambil tertawa, apa sukarnya? Biarlah aku menangkap seekor lagi untukmu pergilah, Kong Sian, dan tangkaplah seekor yang besar dengan hati girang Kong Sian pergi mencari kelinci. Hatinya girang sekali oleh karena kini ia tidak menaruh hati waz-waz lagi. Dulu ia seringkali merasa berdebar khawatir karena Lin Hwa belum tahu bahwa ia telah beristeri. Ia takut kalau-kalau hal ini akan memutuskan hubungannya dengan wanita yang dicintainya itu. Akan tetapi sekarang, ia telah menceritakan semua dan Lin Hwa tidak berubah perasaannya. Ia masih menyinta, sekali sayang, selamanya tetap sayang, katanya. Alangkah merdu dan indahnya kata-kata ini. Kong Sian sengaja mencari dan menangkap seekor kelinci putih yang besar dan gemuk untuk menyenangkan hati Lin Hwa, maka perginya agak lama juga. Setelah berhasil menangkap seekor ia lalu kembali dengan cepat dan dengan hati girang Lin Hwa tanda seru. Lihat ini, aku telah menangkap seekor yang muda dan gemuk serunya bangga ketika tiba di luar kelenteng. Akan tetapi, Lin Hwa tidak nampak keluar. Ia lalu melompas sambil memegang kelinci itu pada kedua telinganya. Lin Hwa tanda seru akan tetapi wanita itu tidak berada di bawah meja. Ia mencari-cari sampai di belakang kuil sambil memanggil-manggil, akan tetapi sia-sia, Lin Hwa tidak kelihatan. Kong Sian mulai cemas. Jangan-jangan Saekong jahat itu datang lagi dan pergi menculik ke Lin Hwa. Mengingat akan hal ini kedua kakinya menjigil. Lin Hwa tanda seru teriaknya keras sekali agar dapat terdengar oleh wanita itu. Karena biarpun andai kata Lin Hwa terculik dan di bawah lari, tentu ia akan mendengar teriakan ini dan akan menjawab. Ia memasang telinga baik-baik, akan tetapi tidak terdengar jawaban dari Lin Hwa. Kong Sian melemparkan kelinci yang berada di tangannya hingga untuk kedua kalinya. Kelinci yang sudah ditangkap lari lagi. Lin Hwa tanda seru berulang kali Kong Sian memanggil sampai suaranya menjadi serak. Dikerahkannya hikangnya untuk membuat suara panggilan ini melayang jauh. Kemudian dengan hati khawatir sekali ia lalu kembali ke dalam kelenteng untuk melakukan pemeriksaan. Kalau terjadi pertempuran, tentu ada tanda-tandanya di situ. Ketika ia tiba di tempat di mana tadi Lin Hwa duduk, ia melihat coretan-coretan aneh di atas lantai. Ia lalu mendekati dan tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas. Ternyata bahwa coretan-coretan itu adalah tulisan Lin Hwa yang dilakukan dengan mempergunakan arang hitam bekas api unggun. Tulisan ini singkat saja dan berbunyi, mari kita lawan musuh dalam dada kita sendiri. Kata-kata ini singkat, akan tetapi mengingatkan Kong Sian akan nasihat suhunya ketika ia hendak turun gunung bersama Lin Hwa. Ia dapat menangkap partinya. Ternyata Lin Hwa bersedia berkorban, bersedia mengundurkan diri dan tidak hendak mengganggu rumah tangganya. Ia tahu bahwa Lin Hwa juga menderita batinnya karena wanita itu pun mencintainya dan tetap akan mencintainya. Karena itu ia mengajak melawan musuh dalam dada sendiri-sendiri. Alangkah mulianya hati wanita itu. Lin Hwa, Kong Sian berbisik dengan hati hancur dan tubuh lemah. Ia tidak hendak mengejar karena akan percuma saja dan sedikit coretan di atas lantai itu pun membuat dia sadar bahwa hubungan mereka memang tak mungkin dilanjutkan. Bagaimana dengan Binio, istrinya? Kalau ia menceraikannya, apakah ia takkan menghancurkan hati istrinya dan juga menghancurkan hati ibunya? Ah, nasib. Kong Sian menutup mukanya dan air mat mengalir melalui celah-celah jari tangannya. Lin Hwa, kembali ia berbisik lemah. Ketika Kong Sian berseru keras memanggil namanya, Lin Hwa yang belum lari jauh mendengar juga, dan suara ini seakan-akan menarik-nariknya untuk segera kembali. Lin Hwa sambil menyucurkan air mat selalu menggunakan jari-jari tangan untuk menutup telinganya dan berlari terus makin cepat. Masih saja panggilan suara Kong Sian yang keras menembus penutup telinga dan terdengar olehnya. Tidak, tidak, tidak tanda seru ia menjerit sambil berlari terus dan air matanya mengucur makin deras. Terima kasih telah menonton!